Intro Hai guys, welcome back to my channel Selamat datang kembali di channel youtube Francisca Sonia Rikianto Teman-teman bisa panggil aku Sonia Di channel youtube ini teman-teman bisa menemukan Berbagai konten seputar Lifestyle, self-development Personal finance, intip karir Dan juga ide weekend seru Nah di kesempatan kali ini adalah Kesempatan dimana aku akan melakukan University Tour Di Universitas Diponegoro Jadi buat teman-teman yang belum tahu Aku itu dulu adalah lulusan dari Universitas Diponegoro Universitas Diponegoro adalah Salah satu perguruan tinggi negeri Yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah Ini kita masuk dulu Melalui jalur utamanya Nanti aku akan ajakin teman-teman sekalian Untuk University Tour di fakultas aku Yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis Dan juga kita akan melewati Berbagai fakultas lainnya Kita akan belok ke kiri terlebih dahulu Ini adalah jalan dimana Kos-kosan aku itu berada guys Bangunan yang warna hijau di sebelah kiri Itu adalah mantan tempat aku ngekos Tempatnya namanya adalah Wismatara Dulu aku ngekos dari Waktu jadi mahasiswa baru atau Maba Sampai udah lulus Dan dulu itu bangunannya warnanya ungu guys Oke kita lewat yang jalan yang samping Tadi kita melewati fakultas psikologi Dan sekarang kita melewati fakultas ekonomika dan bisnis Ini adalah kampus aku Dan FEB ini adalah salah satu kampus yang menurut aku paling besar diundip Dan paling mewah sih katanya Karena ada sponsor juga dari Jarum Ini dia bentukan dari fakultas aku Dari belakang Ini gerbang belakang Menghadap ke dekanat fakultas ekonomika dan bisnis Dari luar aja udah kelihatan megah banget ya guys Yuk abis ini langsung temenin aku untuk masuk ke dalam Dulu waktu aku bimbingan skripsi Karena dosen pembimbing skripsiku Waktu itu adalah wakil dekan akademik Maka aku itu sering banget nih ke bangunan ini Bangunan dekanat fakultas ekonomika dan bisnis Untuk bimbingan skripsi Di sebelah kirinya itu ada bangunan lain Yang namanya adalah laboratorium Jadi ini itu adalah gedung laboratorium Di sebelahnya ini ada taman Taman ini biasanya dipakai untuk foto-foto Kalau misalnya abis sidang gitu ya Kelulusan Pada foto-foto tuh di taman depan dekanat Nah ini adalah fakultas ekonomika dan bisnis Dari gerbong bagian depan Di FEB ini ada beberapa bangunan Ada gedung A, B dan juga gedung C Gedung A itu untuk manajemen Gedung B itu untuk akuntansi Dan gedung C itu untuk ilmu ekonomi Selanjutnya kita akan melewati jalur utama Dari undip sendiri Untuk melewati fakultas-fakultas yang lainnya Yang pertama disini kita ngelewatin Masjid kampus undip Masjidnya itu cukup besar ya guys Setelah itu kita disini juga ngelewatin Sekretariat PMB gedung ICT gitu ya Undip Ini itu ada kayak ATM BNI juga Jadi bang BNI itu pindah ke tempat ini Dan setelah melewati dua gedung tadi Itu kita ketemu dengan gedung teknik sipil Jadi bangunannya itu yang warna kuning Yang di belakang itu adalah teknik sipil Dan di dekat sini itu ada gedung Prof Sudarto SH Gedung ini itu besar banget Dan fungsi dari gedung ini itu adalah Untuk kita wisuda dulu Jadi kalau misalnya wisuda di level universitas Itu selalu ada di gedung Prof Sudarto ini Dan kadang seminar-seminar nasional yang besar-besar Juga sering ada disini Ini adalah gedung dari teknik geologi Aku dulu pernah masuk ke situ Karena sempat ada seminar Terus disini itu ada gedung perencanaan wilayah dan kota Ini dekat sama kampusnya adik aku Karena adik aku itu dulu kuliahnya arsitektur Ini bangunannya guys Untuk gedung perencanaan wilayah dan kota Selanjutnya kita masuk aja terus ke dalam undip Dan kita akan menemukan satu taman besar Yang tulisannya itu adalah Widya Puraya Sebenarnya Widya Puraya ini buat apa sih? Jadi biasanya itu buat upacara Upacara 17 Agustusan Terus juga kita itu pernah dikumpulkan Di taman besar ini sebelum kita berangkat KKN Atau kuliah kerja nyata Untuk di briefing dulu nih sebelum kita berangkat Karena memang tempatnya itu besar Dan mampu menampung ratusan atau bahkan mungkin ribuan gitu ya Mahasiswa di taman depan Widya Puraya ini Dan di belakang Widya Puraya itu sebenarnya masih ada dua bangunan lagi Ada International Office Di Universitas Diponegoro dan juga gedung rektorat Di dekatnya Widya Puraya disini itu ada satu bangunan Yang berfungsi sebagai tempat untuk senat akademik Dan juga MWA atau Majelis Wali Amanat Tempatnya itu seperti ini Dan kita lanjut aja untuk masuk terus Kita akan bertemu dengan bangunan yang berwarna biru Bangunan ini adalah bangunan teknik elektro undip Jadi untuk teknik elektro itu letaknya disini Karakteristik Universitas Negeri dan Universitas Swasta itu biasanya agak berbeda ya guys Kalau Universitas Swasta itu identik dengan satu atau dua bangunan aja Tapi meninggi Jadi lantainya itu jumlahnya banyak Sedangkan kalau di Universitas Negeri Seperti Undip, UI, lalu universitas-universitas lain seperti Brawijaya Mereka ini tidak punya banyak lantai Jadi jumlah lantainya itu nggak sampai lima atau sepuluh Tapi lebih ke tanahnya itu yang luas Jadi bangunannya itu luas-luas gitu loh guys Bahkan antar fakultas ataupun antar jurusan aja itu bisa beda gedung Dan kalau misalnya teman-teman mau jalan dari gedung yang satu ke gedung yang lain Itu jaraknya lumayan jauh-jauh Bahkan yang masih ada di dalam satu kompleks fakultas aja nih ya Antara gedung yang ujung dengan gedung yang ujungnya lagi Itu kalau jalan kaki aja lumayan jauh sih guys Lumayan effort gitu Makanya kalau misalnya di kampus-kampus seperti ini Itu biasanya perlu banget punya motor ataupun mobil gitu Bisa sih jalan kaki cuma bakalan capek banget aja Gedung yang berwarna merah ini adalah gedung fakultas sains dan matematika Tempatnya itu lumayan besar dan aku udah beberapa kali sih masuk ke gedung ini Karena aku sempat beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber atau speaker Untuk beberapa training ataupun seminar yang diadakan oleh fakultas sains dan matematika ini Dari FSM itu deket banget ke fakultas kedokteran dan fakultas ekonomika dan bisnis Alias fakultasku Yang pertama ini dia untuk fakultas ekonomika dan bisnis Di FEB sendiri itu punya beberapa bangunan Jadi gedung A yang paling kanan itu adalah gedung manajemen Sebelahnya itu adalah gedung akuntansi yang di tengah Dan paling kiri itu adalah gedung ilmu ekonomi Fakultas ekonomika dan bisnis gak cuma punya tiga gedung aja Tapi ada juga laboratorium kewirausahaan Terus juga ada gedung dekanat gitu Dan laboratorium yang untuk lab Salah satunya itu ada bursa efek Indonesia juga Pojok BEI di fakultas ekonomika dan bisnis Dan yang aku lihat lagi disini itu ternyata baru direnovasi loh guys Jadi fakultas ekonomika dan bisnis ini Dulunya tuh gak ada air mancur Terus tiba-tiba aku lihat disini sebelah dari domnya itu udah direnovasi gitu ya Jadi ada air mancur Jadi tambah cantik gitu kampusku Dan di dalam FEB sendiri itu ada masjid yang lumayan besar juga menurut aku Setelah dari FEB atau fakultas ekonomika dan bisnis Kita masuk lagi ke dalam sedikit itu sebelahnya ada fakultas kedokteran Yang juga dimana ada rumah sakit nasional di Ponegoro Jadi fakultas kedokteran Undip itu sebelahnya itu adalah RSND atau rumah sakit gitu ya Undip punya rumah sakit guys Ini adalah fakultas kedokteran Aku sempat beberapa kali juga ke fakultas kedokteran ini Karena temanku sidang dan juga aku pernah diinvise juga untuk jadi speaker Setelah dari fakultas kedokteran itu ada fakultas kesehatan masyarakat atau FKM Gedungnya yang warna ungu seperti ini Kalau gak salah aku belum pernah masuk sih ke gedung ini gitu ya Dan kita lewat lagi di satu sisi dari fakultas sains dan matematika Karena mereka itu punya beberapa sisi kan Ini kita ngelewatin sisi bagian lainnya Dan setelah itu di deketnya ada FPIK Atau Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Cirinya adalah bangunannya itu warnanya biru dan kuning dan putih seperti ini Dulu awal-awal banget waktu try out Try out sebelum masuk ke Undip itu aku sempat try out di FPIK ini Jadi aku sempat masuk nih ke bangunan FPIK Setelah dari FPIK itu di deketnya ada bangunan teknik mesin Jadi teknik aja sendiri itu terpisah-pisah ya guys Antara teknik kimia, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri Itu bangunannya beda-beda semuanya Seperti ini untuk teknik mesinnya ada lab materialnya juga Dan di deketnya itu ada bangunan teknik industri Bangunan teknik industri-nya juga lumayan besar Disponsori oleh Jarum juga guys anyway Teknik industri-nya itu seperti ini guys Aku juga sempat masuk ke gedung ini beberapa kali Karena sempat di invite jadi pembicara untuk acara mahasiswa gitu lah ya Setelah itu kita lewat ke fakultas berikutnya Di sini ada teknik kimia Yang bangunannya itu warna kuning oranye di belakang itu ya guys Ini adalah teknik kimia Dan di deket teknik kimia itu kita akan melewati Fakultas Peternakan dan Pertanian Atau FPP Jadi FPP itu bangunannya yang warna kuning agak oranye seperti ini Dan nanti juga ada kayak tempat untuk rusak gitu guys Nanti kita akan lihat bareng ya Tempatnya lumayan luas untuk FPP Undip ini Tapi memang gedungnya itu gedung agak lama gitu ya guys Nih kalau teman-teman mau lihat Bangunan dekanatnya seperti ini Ada kayak sejenis traktor juga Dan masih sampai ke depan itu masih cukup luas Ini masih fakultas pertanian dan peternakan Ini logo dari FPP sendiri Jadi ada sapi, ada patung sapi gitu ya Di depan fakultasnya Dan kita akan bertemu dengan Taman Rusa guys Disini tuh bener-bener ada Rusa hidup Jadi kalau misalnya lewat kesini kita jalan kaki Itu ada agak-agak bau-bau ee Rusa gitu ya Agak-agak bau seperti itu Tapi memang sepertinya itu diobservasi gitu oleh mahasiswanya Jadinya kita bisa bertemu dengan Rusa secara langsung Dan di deket FPP itu udah di depan sih ini Udah di bagian-bagian depan Undip Ada UPT Laboratorium Undip Terus ini kita udah keluar dari Undip Dan ini namanya adalah Bundaran Undip Di Bundaran ini banyak tempat yang jualan makanan Salah satunya di warung itu Warung Bundaran yang aku sering banget makan disitu Terus di deket sini juga ada ayam geprek yang enak Dan sekarang kita akan mampir ke Alphamart Karena papaku pengen pipis Pengen numpang pipis gitu Di Alphamart ini aku beli es krim Nih yang es krim yang aku beli di Alphamart Dan setelah dari Alphamart Itu kita mampir untuk makan di salah satu tempat favorit aku Waktu kuliah di Undip Nama tempatnya adalah Rice and Shine Menurut aku makanan disini tuh lumayan enak ya Hitungan rasa mahasiswa dan harganya itu murah-murah guys Dulu waktu aku kesini tuh harganya belasan ribu gitu Bisa dapet daging, ada telurnya juga Dan sekarang itu harganya masih 20 ribu aja guys Dapet hot plate seperti ini ya Jadi ada daging sapinya, terus ada telurnya Dan ada nasi, dan ada kuahnya Favorit aku tuh sebenernya yang rasa curry Tapi kemarin waktu aku kesini Itu rasa currynya lagi kosong Jadi aku cobain saus yang lain Tapi tetep enak juga sih guys Dan menurut aku segini tuh lumayan worth it lah ya Dan pas di kantong mahasiswa Dulu aku sering banget pulang dari rapat organisasi Atau nongkrong aja gitu sama sahabat-sahabat aku Makannya di Rice and Shine ini gitu Karena emang rasanya ya lumayan lah ya menurut aku I think that's all guys Untuk video vlog tour Universitas Diponegoro kali ini Jangan kemana-mana Jangan lupa di subscribe channel ini Karena kedepannya masih akan banyak konten-konten Bermanfaat lainnya Yang semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya Thank you guys for watching Stay happy, stay healthy, and stay humble Thank you Bye 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 Terima kasih.